Halo teman-teman, disini dengan saya Michael dari KOPO 44, kakak yang dari NITERA, disini saya akan menjelaskan hukum-hukum dasar kimia. Nah, apa sih hukum dasar kimia itu? Nah, hukum dasar kimia adalah aturan-aturan dasar ilmu kimia yang mengikat dan berisikan teori yang merumuskan fakta-fakta empiris dari berbagai observasi dan eksperimen ilmu. Nah, hukum-hukum dasar kimia terdiri dari hukum Lavoisier, hukum Prowse, hukum Dalton, hukum Gelussac, dan hukum Pogadro. Hukum Lavoisier atau hukum Gelussac, yang dikemukakan oleh Antoni Lauren of Huisier. Di sini, Pak Huisier menyimpulkan bahwa jika suatu reaksi kimia dilakukan di ruang tertutup, sehingga tidak ada zat-zat yang hilang, maka masa zat-zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi tidak berkurang atau tidak bertambah. Atau bisa dibilang tetap. Berikut ini adalah contoh penerapan hukum Pekalan Masa. Nah, di sini ada sebuah batubara yang dimasukkan ke dalam ruang tertutup, sehingga tidak ada zat-zat reaksi yang akan keluar dari zat-zat dari tutup tersebut. Nah, sebelumnya, batubara ini ditimbang sehingga menghasilkan berat atau masa sebesar 100 gram. Lalu, batubara ini dibakar dan meninggal hanya menghasilkan sisa-sisanya. Mungkin di dalam wadah ini tersebut ada huap air atau karbon atau gas-gas lain. Dan hasil dari pembakaran ini setelah ditimbang, ternyata masanya juga 100 gram. Jadi, masa sebelum reaksi atau setelah reaksi adalah sama. Jadi, hukum Pekalan Masa di sini akan berlaku. Selanjutnya, ada hukum Prowse, atau hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Joseph Louis Prowse. Prowse menyatakan bahwa dalam suatu senyawa, perbandingan masa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Contohnya, pada percobaan reaksi hidrogen dengan singgen yang menghasilkan air. Dengan reaksi 2H2 ditambah O2 yang menghasilkan 2H2O. Contoh data hasil percobaan. Pertama, percobaan pertama digunakan 1 gram H2 dan 8 gram U2 yang menghasilkan 9 gram H2O. Dan tidak ada sisa di H2 dan O2-nya. Pertama, percobaan kedua digunakan 2 gram H2 dan 8 gram U2 yang menghasilkan 9 gram H2O. Dengan sisa 1 gram H2. Dikarenakan perbandingan H2 dengan O2-nya adalah 1.8 sehingga ada H2 yang tidak bereaksi. Bersisa 1 gram. Pertama, percobaan ketika digunakan 1 gram H2. Dan 10 gram U2 yang menghasilkan 9 gram H2O. Dengan sisa 2 gram U2. Pertama, percobaan ketika digunakan 3 gram H2. Dan 40 gram U2 yang menghasilkan 9 gram H2O. Dengan sisa 1 gram H2, 1 gram H2O. Untuk lebih mudah mengalami konsep seluruhnya, saya mengibaratkan ini seperti membuat kue. Untuk membuat 1 kue, diuntukkan 500 gram H2O, 2 butir telur, 1 sender pengembang, dan 500 kerab gula. Nah, sekarang bahan yang digunakan adalah 1.000 gram terigu, 2 butir telur, 1 sender pengembang, dan 300 kerab gula. Nah, di sini ada bahan yang berlebih, yaitu terigu, dan gula. Sehingga, untuk membuat kue, pasti ada bahan yang tersisa, yaitu 500 gram terigu, dan 100 kerab gula. Selanjutnya, kita akan memahami tentang hukum Dalton, atau hukum perbandingan berganda, yang dikemukakan oleh John Dalton. Di sini, Dalton menyatakan bahwa, bila unsur-unsur dapat membentuk 2 macam senyawa atau lebih, di mana masa salah satu unsur tersebut tetap. Maka, perbandingan masa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Untuk lebih mudahnya, di sini, ada belerang yang dilambangkan dengan S, dan oksigen yang dilambangkan dengan O, dapat menentuk 2 senyawa yang berbeda. Kadar S dalam senyawa 1 dan senyawa 2 berturut-turut, ada 50 dan 40. Jika S dibuat tetap, bagaimana perbandingan senyawa ini menurut hukum Dalton? Karena pada senyawa 1, kadar S ada 50%, maka kadar U juga dalam senyawa 1 ada 50%, atau saat di banding 1, atau 3 banding 3, atau 2 banding 2. Pada senyawa 2, kadar S itu adalah 40%, sehingga kadar U dalam senyawa 2 adalah 60%, atau S banding O adalah 2 banding 3. Nah, di sini saya membandingkan jika untuk O yang tetap, maka perbandingan O dalam senyawa 1 dan 2 adalah 3 banding 3. Dikarenakan, saya membuat 50-50 ini menjadi 3 banding 3, sehingga perbandingan S pada senyawa 1 dan 2 adalah 3 banding 2. Perbalikan dengan O, jika S dibuat tetap pada senyawa 1 dan 2, maka akan didapat 2 banding 2. Maka perbandingan senyawa O pada senyawa 1 dan 2 adalah 2 banding 3. Nah, selanjutnya adalah hukum Gai Lusak, atau hukum perbandingan volume, yang dimukakan oleh Joseph Lewis Gai Lusak. Nah, di sini Gai Lusak menyatakan bahwa pada temperatur dan tekanan yang sama, jadi kondisinya temperatur dan tekanan yang sama. Perbandingan volume gas gas yang bereaksi dan volume gas gas hasil reaksi merupakan perbandingan gilangan bulat dan sederhana. Nah, sebagai contoh, di sini saya menggunakan reaksi A2, ditambah CL2 menghasilkan 2HCL, dengan kondisi temperatur dan tekanan yang keta. Nah, sederhananya, hukum Gai Lusak ini, perbandingan koopsien sama dengan perbandingan volume. Karena koopsien H2 berbanding CL2 berbanding HCL adalah 1 banding 1 banding 2, maka perbandingan volume-nya adalah 1 banding 1 banding 2. Yang terakhir adalah hukum Avogadro, yang dimukakan oleh Amadiyah Avogadro. Di sini Avogadro menyatakan bahwa gas 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 yang volumenya sama, jika diukur pada temperatur dan tekanan yang sama, mengandung jumlah molekul yang sama bulat. Nah, ini sebenarnya pengembangan dari hukum Gai Lusak. Gas nitrogen dengan gas nitrogen yang menghasilkan gas amunia. Dengan volumenya 3 volume, perbandingan volume yang dikenal 3 banding 1, memhasilkan 2 volume. dengan jumlah molekul 18 molekul, di N2 ada 6 molekul, di NH3 ada 12 molekul, dengan rumus jumlah molekulnya ada 3N, berbanding 1N, berbanding 2N. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.